Ada penempat lagi dokter ini kita akan coba sambung Selamat pagi Assalamualaikum Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya dengan siapa dimana mari kita bersolat dulu Ini dengan Tri di Kebunung Jawa Tengah Oh di Jawa Tengah silahkan mbak Tri Silahkan Assalamualaikum dok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini saya ada pertanyaan dok Pertanyaan saya ada yang Ada yang berhubungan dengan tema Ada juga yang di luar tema Yang berhubungan dengan tema Gini dok Tapi kan dokter membahas Sesuatu yang bisa mencidak Hemoroid salah satunya Banyak minum ya dok ya Minimalnya itu kan 8 gelas atau 2 liter Kalau untuk maksimalnya itu Berapa ya dok Soalnya saya pernah denger Katanya kalau terlalu banyak minum juga Bahaya juga dok Soalnya bisa kena Topsin water Baik-baik Terus pertanyaan yang di luar tema Beberapa hari ini saya menemui kasus-kasus yang berbeda Tapi berujung masalah yang sama dok itu Muntah-muntah Keponatan saya kemarin yang dicari itu Kalau dia hujan-hujanan Dia sering muntah gitu loh Terus adiknya kemarin juga muntah-muntah Waktu saya tanya Kamu pasti hujan-hujanan ya Dia jawabnya enggak Aku kemarin makan es tim banyak-banyak gitu Terus waktu saya giro ke Jogja Guru saya itu Muntah Mabuk kendaraan Dia bilang Ini kendaraannya katanya enggak cocok Karena kalau pergi kemana-mana Enggak mabuk kok pakai kendaraan ini Jadi mabuk Jadi muntah-muntah gitu Baik-baik Dan kalau saya Dan saya sendiri dokter Itu tercadang Dan enggak jarang Kalau datang bulan itu Akhirnya kalau masa sujinya lama Itu juga sering muntah-muntah Dan saya perhatikan orang hamil juga Identik dengan muntah-muntah ya dok Tapi ada juga orang hamil yang enggak muntah Dan ada juga orang hamil yang kasusnya Waktu hamil si anak ini dia muntah Waktu hamil si anak ini enggak muntah Baik-baik Nah kasus ini kan kasus yang enggak pasti ya dok Yang ingin saya tanyakan Sebenarnya apa sih yang menjabatkan orang itu bisa muntah-muntah Dan apa solusi untuk pencijahannya dokter Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dari Ibutri yang ada di Jawa Tengah tadi Silahkan dokter langsung saja Pertanyaannya apa Bang Yus? Pasti lupa Bang Yus kan Untung saya catat Jadi tadi Ibutri menanyakan Kalau kelebihan air apakah berbahaya? Jadi kalau minum air kan minimal untuk orang dewasa 8 kelas sehari Kalau lebih apakah berbahaya? Tentu disesuaikan dengan aktivitas Jadi enggak mungkin orang yang tanpa aktivitas Yang diem di kamar lalu banyak minum Ya tentunya nanti Ya tapi tubuh kita juga Insya Allah tidak akan kelebihan air ya Jadi punya mekanisme Jika volume cairan banyak di tubuh kita Maka akan buang air kecil Seperti itu Yang bermasalah jika Kita menahan buang air kecilnya Begitu Kalau banyak minum Paling nanti sering ke kamar kecil Buang air kecilnya Cuma kalau kita tahan Nah itu bermasalah Nanti bisa terjadi Cibrohidroneprosis ya Jadi Ginjalnya tenggelam oleh air Kan begitu Tapi kalau kita masih bisa Ingin ke belakang Untung naikkan Aman insya Allah Apalagi kita aktivitasnya berat Misalkan sering berkeringat Ada di lapangan Nah itu Itu sudah Terjadi penguapan Di badan kita Itu sudah membuat Haus sendiri Tanpa kita kencing Seperti itu Kemudian tadi pertanyaannya Muntah akibat Perjalanan Muntah akibat Seorang ibu yang sedang hamil Muntah akibat Mungkin demam Muntah akibat Macam-macam penyebab Nah itu Kok bisa seperti itu Jadi muntah itu Gejala Jadi kalau misalkan Ada seseorang datang Dengan keluhan muntah Dokter itu akan Kalau saya akan jawab begini Dokter sakit apa Belum tahu Belum tahu Belum tahu Jadi mungkin besok demam Mungkin besok Ibu mau diare Mungkin besok mau Ternyata infeksi tivoid Besok mungkin demam berdarah Jadi demam ini Muntah ini hanya Sesuatu yang menyertai Suatu Gejala Entah sakitnya mau apa Belum mungkin Belum nampak Atau mungkin hanya Penurunan daya tahan tubuh Karena mungkin tidak tidur semalaman Kemudian muntah Nah itu biasa Kalau orang nyebut Masuk angin Nah itu juga Mekanismenya ya Seperti itu Kalau ditanya Dok itu diagnosanya apa Ya belum tahu Paling observasi Observasi itu adalah Suatu yang harus diamati dulu Jadi Diamati muntahnya Nanti kemudian dilihat Besok mau sakit kemana Arahnya kan begitu Sambil juga dikasih obat Tentunya Anti muntah Kemudian Biasanya kalau Misalkan terjadi Gangguan lambung Diberikan obat lambung Nah kemudian untuk Mencegahnya gimana dokter Ya Ya Sesuai dengan penyebabnya Apa dulu Kalau misalkan seseorang Kalau naik kendaraan Pasti muntah Ya sudah Kurang naik kendaraan Begitu Atau mungkin obat Minum obat Anti muntah Yang sebelum Perjalanan Kan begitu Nah Seperti itu ya Jadi muntah itu Bukan penyakit Tapi sebuah gejala saja Dari awalnya Suatu penyakit Atau memang Penyakit sudah sudah ada Ya seperti itu Ya mungkin itu jawabannya ya Semoga membantu Terima kasih telah menonton